Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai The Representative Consumer Model with Undifferentiated Products. Anggota kelompok Andi Karamadhani, Alana Sution, Delia Putri Andriani, Muhammad Riko Aldiafa, Natasha Dizaltina, dan Muhammad Reza Afriansyah. The Representative Consumer Model merupakan model pertama monopolistik competition yang dikembangkan oleh Chamberlain pada tahun 1933. Dalam The Representative Consumer Model ini, tipikal konsumen memandang semua merek itu sama sebagai barang substitusi yang saling bergantung sama lain. Oleh karena itu, merek sama oleh konsumen. Model representatif konsumen ini dapat digunakan untuk melihat industri dengan diferensiasi atau tidak terdiferensiasi. Dengan pasal produk yang tidak terdiferensiasi, maka analisis pasar di mana produk heterogen. Analisis menunjukkan bahwa produk yang terdiferensiasi atau tidak terdiferensiasi, harga keseimbangan dan jumlah atau variasi brand dalam keseimbangan persaingan monopolistik tidak optimal. Dalam versi sederhana dari model representatif konsumen, berbagai brand itu homogen, yaitu semua brand itu memiliki karakteristik yang sama. Model ini berbeda dengan model oligopoli, yang mana jumlah perusahaan dalam industri sudah ditentukan. Kedua model, yaitu model oligopoli dan model persaingan monopolistik, ditentukan output oleh masing-masing perusahaan. Dalam kedua model tersebut, dalam memaksimalkan keuntungan ditentukan oleh output setiap perusahaan. Artinya, setiap perusahaan menentukan outputnya sehingga pendapatan marginalnya sesuai dengan kurva permintaan, yaitu MR sama dengan MC. Chamberlain memulai analisisnya dengan asumsi-asumsi dasar yang sama seperti Karnat. Akan tetapi, Chamberlain mengasumsikannya lebih lanjut, yaitu saling mengakui ketergantungan antar perusahaan. Akibatnya adalah bahwa tanpa suatu bentuk kesepakatan atau kerjasama, perusahaan oligopoli itu menetapkan harga-harga yang sama, menjual jumlah yang sama, dan memaksimumkan keuntungan bersama. Untuk menggambarkan bagaimana persaingan monopolistik dengan barang-barang homogen berbeda dengan model oligopoli, model Kornat-Nes pada oligopoli non-kooperatif memungkinkan untuk masuk pasar. Model Kornat-Nes Dalam model Kornat-Nes, terdapat Kornat-Equilibrium. Dalam kondisi keseimbangan, ketika perusahaan bersaing merubah tingkat output mereka, maka perusahaan lain tidak akan merubah outputnya. Kedua, output dalam Kornat-Nes homogen. Ketiga, jumlah permintaan pasar atau Q merupakan fungsi dari harga pasar dengan rumus. Q sama dengan 1000-1000P Fungsi biaya setiap perusahaan ditentukan dengan rumus C dalam kurung Q sama dengan 0,28Q plus F di mana Q merupakan output perusahaan dan F adalah biaya tetap fixed cost dan marginal cost MC konstan 0,28. Masuknya perusahaan baru berbeda dari kedua model oligopoli dan persaingan monopolistik. Dalam model oligopoli, jumlah perusahaan telah ditentukan sehingga mencegah masuknya perusahaan baru ke pasar. Sedangkan dalam model Chamberlain, perusahaan bebas masuk pasar selama menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Dua kondisi yang menentukan persaingan oligopoli dan ekolibrium persaingan monopolistik Memaksimalkan keuntungan dan masuk pasar Asumsi model oligopoli Jumlah perusahaan ditentukan oleh jumlah perusahaan masuk pasar Keuntungan akan positif ketika masuk pasar dan keuntungan negatif ketika keluar dari pasar Ketika output meningkat, afraid cost turun Afraid cost terdiri dari biaya variable cost Akibatnya, AC berada di atas MC pada tingkat output denda dan mendekati MC karena output meningkat Dalam kondisi masuk pasar, perusahaan akan memasuki pasar selama keuntungan positif Perusahaan akan masuk pasar sampai keuntungan sama dengan 0 Dalam keseimbangan jangka panjang, keuntungan setiap perusahaan adalah 0 sehingga AC sama dengan P Untuk menentukan jumlah ekolibrium perusahaan Pertama, tentukan output ekolibrium cornot untuk setiap kemungkinan jumlah perusahaan Dan kedua, tentukan jumlah perusahaan dengan menentukan ekolibrium dan memilih perusahaan mana yang keuntungannya 0 Pada kurva tersebut menunjukkan kurva permintaan DR8 dan marginal revenue atau MRM Perusahaan memaksimalkan keuntungan output sama dengan 80 unit sehingga MR sama dengan MC Perusahaan menjual output dengan harga pasar 36 dolar Kurva AC bersinggungan dengan kurva permintaan P sama dengan 36 dolar sama dengan AC Pada keadaan tersebut, keuntungan perusahaan sama dengan 0 Permintaan pada DR7 memotong kurva AC sehingga daerah yang diarsir menunjukkan AC lebih rendah dari harga pada kurva permintaan Pada keadaan ini, keuntungan perusahaan positif karena harga berada di atas AC atau biaya rata-rata Perusahaan memaksimalkan keuntungan pada 90 output dengan harga 37 dolar yang mana lebih dari AC atau biaya rata-rata perusahaan yaitu 35 dolar Bagaimana kesimbangan dalam persaingan monopolistik berubah jika setiap perusahaan menetapkan fixed cost atau biaya tetap lebih rendah Pada tabel 7.2 di samping, jika biaya tetap 1,6 dolar semakin rendah fixed cost atau biaya tetap Maka semakin tinggi tingkat ekwilibrium perusahaan dalam industri persaingan monopolistik Alasan perusahaan meningkatkan ekwilibrium adalah semakin rendah fixed cost atau biaya tetap Maka semakin tinggi keuntungan perusahaan dalam suatu industri Tambahan perusahaan harus masuk ke pasar industri untuk mendorong keuntungan sama dengan 0 Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa keuntungan masing-masing perusahaan lebih tinggi dan fixed costnya atau biaya tetap lebih rendah Alasannya adalah bahwa pengurangan fixed cost atau biaya tetap perusahaan tidak mempengaruhi total pendapatannya Tetapi total costnya yang lebih rendah Meskipun fixed cost mempengaruhi keputusan perusahaan, apakah perusahaan akan berproduksi atau tidak sama sekali tidak akan mempengaruhi tingkat output Setiap perusahaan menetapkan produksi output di mana MRT sama dengan MC Baik MRT atau MC tidak terpengaruh oleh perubahan fixed cost perusahaan Perusahaan produksi akan tetap menghasilkan output yang sama walaupun fixed cost berubah dan total pendapatan perusahaan dan total variable cost juga tidak akan berubah Total cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost Jadi variable cost konstan dan fixed cost rendah disebabkan oleh penurunan total cost karena total pendapatan konstan sehingga total cost turut dan keuntungan meningkat Selanjutnya, biaya fixed cost yang tinggi menyebabkan harga berada di atas marginal cost Jika tidak ada fixed cost, perusahaan akan banyak masuk ke pasar untuk mendorong marginal cost yang merupakan kompetitif solution Welfare and Deprented Product Bagaimana kesimbangan dibandingkan dengan social optimum di mana welfare dimaksimalkan? Dua welfare atau efficiency muncul dengan equilibrium persaingan monopolistik Pertama, karena harga di atas marginal cost Perusahaan menghasilkan sedikit output dan unit tambahan dari produk bernilai lebih dari konsumen daripada biaya perusahaan untuk memproduksinya Kedua, jumlah perusahaan yang terlalu banyak ketika marginal cost tetap atau konstan Setiap pertambahan perusahaan harus membayar fixed cost karena fixed cost berlebih Fungsi biaya perusahaan ditentukan CK sama dengan MK plus F Di mana M adalah marginal cost perusahaan Di sini, solusi optimal masyarakat adalah mensubsidi satu perusahaan untuk menghasilkan seluruh output Dan menetapkan harga sama dengan marginal cost atau P sama dengan MC Pada kurva 7.2, menggambarkan first best solution Kurva menunjukkan biaya marginal atau marginal cost dan biaya rata-rata atau average cost suatu perusahaan Serta kurva permintaan pasar Pada kurva, fixed cost perusahaan yaitu 6,40 dolar Dalam equilibrium first best solution, perusahaan telah diatur sehingga harga sama dengan marginal cost Atau P sama dengan MC MC sebesar 28 dolar Dan pembelian konsumen key sama dengan 720 unit output Pada harga itu, perusahaan kehilangan uang karena harga lebih kecil dari average cost Pemerintah memberikan subsidi agar perusahaan tetap dalam pasar Perusahaan menjual produknya pada marginal cost atau average cost Sehingga dapat menutupi di luar biaya produksi Tetapi tidak dapat menutupi fixed cost Pemerintah tidak dapat mengatur pasar Sehingga dapat mencapai first best solution dengan memaksimalkan social welfare Di beberapa pasar, pemerintah mungkin dapat menendalikan pasar Tetapi tidak dapat memaksa perusahaan untuk menghasilkan output lebih dari jumlah maksimal keuntungan Jika tidak memberikan subsidi Dengan jumlah perusahaan yang optimal, pemerintah dapat mencapai second best optimum Artinya, welfare dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin karena pemerintah tidak mensubsidi perusahaan Pemerintah menghadapi trade-off Jika memungkinkan lebih banyak perusahaan masuk pasar Akan menyebabkan harga pasar turun Namun penambahan perusahaan akan meningkatkan total pengeluaran pada fixed cost Karena terlalu banyak perusahaan pada equilibrium persaingan monopolistik Dengan membatasi perusahaan masuk ke pasar Pemerintah memperoleh second best optimum Walaupun welfare tidak setinggi pada first best solution Kesimpulan dan contoh Dalam model resentatif consumer Chamberlain equilibrium persaingan monopolistik Harga tinggi dan jumlah perusahaan tidak optimal Dengan produk yang tidak terdiferensiasi atau undifferentiated produk Terdapat banyak perusahaan Sedangkan produk yang terdiferensiasi atau differentiated produk Mungkin terdapat banyak perusahaan atau sedikit perusahaan Contoh dari model resentatif consumer Model with undifferentiated produk Dapat dilihat pada industri minuman ringan Yaitu Coca-Cola dan Pepsi Coca-Cola dan Pepsi merupakan produk yang sama Yaitu merupakan jenis minuman ringan bersoda Pepsi tidak dapat menggantikan Coca-Cola Karena Coca-Cola menguasai pasar Dalam penerapan model resentatif consumer Model with undifferentiated produk Yaitu Coca-Cola tidak menjual produknya pada segmen pasar tertentu Tetapi pada kesuruhan segmen pasar yang mana Berbeda dengan undifferentiated produk Dengan produk yang tidak terdiferensiasi Perusahaan mengandalkan strategi harga untuk bersaing Harga rendah menjadi penting untuk menarik pelanggan Mendominasi pasar dan menghasilkan volume penjualan yang sangat tinggi Sehingga perusahaan dapat memiliki struktur biaya yang lebih rendah dibanding pesaing Itulah tadi penjelasan mengenai The representative consumer model with undifferentiated products Semoga bermanfaat Terima kasih